Gubernur Aceh Nova Irensya mengucapkan selamat kepada Saiful Yahya atas pelantikannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sisa masa jabatan 2019-2024. Ucapan selamat itu disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Sekretaris Daerah Aceh Takwallah yang hadir mewakili Gubernur pada prosesi pelantikan Ketua DPRA pada Jumat 13 Mei 2022. Gubernur juga menyampaikan harapannya agar pihak eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama serta membangun komunikasi yang efektif dan efisien dengan seluruh pemangku kepentingan baik di Aceh maupun dengan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya. Prosesi pelantikan itu berlangsung dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2022 dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Ketua DPR Aceh, sisa masa jabatan tahun 2019-2024 di gedung utama DPRA. Sementara itu, Ketua DPRA Saiful Bahri dalam sambutannya, usai dilantik menyampaikan harapan sekaligus doanya agar mampu menjalankan amanah sebagai Ketua DPRA. Demikian juga dia berharap dukungan seluruh anggota DPRA lainnya untuk dapat sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pada kesempatan itu, Saiful juga mengatakan akan fokus memperjuangkan butir-butir MOU Helsinki untuk benar-benar diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan Aceh.